Pemirsa hujan deras yang terjadi sepanjang hari telah menyebabkan jembatan di gampung Sironblang, Kecamatan Kutacot Gli, Kabupaten Aceh Besar, putus diterjang luapan air sungai. Kondisi arus sungai yang sangat kuat karena meningkatnya debit air akibat hujan yang mengguyur wilayah itu diduga menjadi penyebab putusnya jembatan di gampung Sironblang, Kecamatan Kutacot Gli ini. Luapan air sungai menerjang jembatan sepanjang sekitar 120 meter yang menghubungkan gampung Sironblang dengan Sironkruang. Ini hari Senin ya, Senin terjadi penyebabkan Sironblang sudah putus di bawah arus air. Kita sudah melihat di sini bersama hadir di sini Pak Kecik Sironblang, Pak Mustafa, juga Pak Sekedes, Pak Ewan. Kita tadi ditelepon oleh Pak Kecik, Pak Ewan untuk melihat bersama. Jembatan kayu ini merupakan jembatan darurat yang dibangun pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Setelah jembatan sebelumnya juga hanyut diterjang banjir. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.